Intro Sio, saya Ale dan ini Ale bercerita Kali ini saya akan bercerita mengenai pengalaman saya dalam menonton film Top Gun Maverick Film ini disuduradorai oleh Joseph Kosinski Dan dibintangi oleh Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, dan Val Kilmer Perlu diingat bahwa cerita ini adalah opini pribadi saya yang bersifat subyektif Bisa saja Sio semua memiliki pengalaman menonton yang berbeda Film Top Gun Maverick berlatar belakang 30 tahun setelah film pendahulunya Dan dalam film ini, Pete Maverick Mitchell yang dalam waktu 30 tahun pangkatnya masih tetap kapten Pada awal kebukaan film, dia memiliki tugas sebagai seorang pilot penguji pesawat Dan Maverick tidak butuh waktu lama untuk membuat ulah Serta menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang pilot yang kawakan Baru beberapa menit film berjalan, dia sudah membawa kabur sebuah pesawat hypersonic model baru Dari markasnya setelah mengetahui bahwa Pemerintah memiliki rencana untuk membubarkan program pesawat hypersonic itu Tidak hanya membawa lari, Maverick juga memacu pesawat itu dengan kecepatan yang sangat tinggi Sehingga melewati Mach 10 atau sekitar 12.000 km per jam Melewati apa yang telah digariskan oleh teknisi pesawat tersebut Karena tak kuat dipacu, pesawat hypersonic prototipe tersebut akhirnya meledak berkeping-keping Dan Maverick yang tentunya selamat dari insiden tersebut langsung disidang akibat ulahnya Maverick hampir saja dipecat akibat aksi tersebut Tetapi rupanya takdir memiliki kehendak yang lain Maverick dipanggil dan ditugaskan kembali ke Top Gun Sekolah tempat ia menuntut ilmu dan mengasah kemampuannya sebagai salah seorang pilot pesawat tempur di film pertama Tetapi kali ini dia kembali untuk menjadi seorang instruktur Permintaan atau perintah ini datang dari mantan rekannya Yaitu Tom Eisman Kesansky yang diperankan oleh Paul Kilmer Tidak seperti Maverick Eisman sekarang telah menjadi perwira tinggi angkatan laut Dan dia menugaskan Maverick untuk melatih pilot-pilot muda Dan mereka diberikan tugas untuk meledakkan tempat penggayaan uranium musuh yang tersimpan dalam banker bawah tanah Yang menjadi masalah Banker tersebut berada di daerah yang sangat sulit dijangkau Serta dijaga ketat oleh perlengkapan pertahanan militer yang siap untuk menghajar dan menghancurkan siapa saja yang terdeteksi oleh radar Satu-satunya cara untuk bisa mencapai banker tersebut Pesawat yang akan menyerangnya harus terbang rendah melewati jurang-jurang yang sempit dalam kesempatan tinggi Kemudian menuki ke atas Rolling down dan menembak Sebelum kemudian melarikan diri Disinilah peran dari Maverick Ia harus bisa mengajarkan kepada para pilot-pilot muda yang masih diliputi oleh ego mereka Untuk bisa melakukan manuver sulit dan bekerja sama Dalam tenggang waktu yang sempit Dan yang paling penting mereka harus bisa pulang kembali dalam keadaan selama Bagi kita yang belum pernah menonton film pertamanya Sebenarnya tidak perlu khawatir Karena film Top Gun Maverick ini Bisa kita nikmati tanpa kita perlu mengetahui Detail-detail yang pernah terjadi pada film originalnya Beberapa elemen yang berhubungan dengan film pertama Dijelaskan kembali dengan sederhana Lewat adegan-adegan flashback yang sangat mudah dinengerti Film ini bercerita secara sederhana Dan dibungkus dengan visual yang sangat menakjubkan Dan visual tersebut adalah kekuatan utama dari film ini Sang sutradara Yosef Kosinski berhasil membawa penonton terhanyut Dalam keseruan dan ketegangan sepanjang film Adegan dramanya juga disajikan dengan baik Tanpa menyebabkan rasa bosan bagi para penonton Pergumulan Maverick akan kesalahan di masa lalunya Yang mengakibatkan ketegangan hubungan dia dengan Bradley Rooster Bradshaw yang diperankan oleh Miles Taylor Yang merupakan anak dari temannya Maverick pada saat dia masih muda di film pertama Lalu ada kisah cinta antara Maverick dan Penny Yang diperankan oleh Jennifer Connelly Semuanya disajikan dengan porsi yang tepat dan tidak terlalu berlebihan Sehingga sangat pantas jika film ini mendapatkan standing ovation Di festival film Kenneth tahun 2022 Tom Cruise juga mendapatkan penghargaan Palme d'Or Prestasi dari film ini berbanding lurus dengan penilaian yang dilakukan oleh situs Rotten Tomatoes Dimana film ini mendapatkan penilaian 97% segar Saya memberikan skor untuk film ini 8 per 10 Makasih sius semua sudah mendengarkan pengalaman saya dalam menonton film Top Gun Maverick Sampai ketemu lagi di cerita film selanjutnya